Sama dengan anggota DPR, menurut saya. Ada yang satu-dua yang korup, yang kemudian pemberitaan terus-menerus. Ada kelakuan satu-dua anggota DPR yang tidak baik, itu dikapitalisasi terus. Ada orang-orang baik, ada orang-orang yang punya integritas di tempat-tempat yang biasa kita cacimaki. Di KPK pun juga banyak yang tidak suka sama saya, terutama yang saya umumin sebagai tersangka kan, pasti saya dibilang bermain, dibilang itulah kehidupan. Jadi persepsi itu melekat kepada lembaga di mana kita bekerja, apalagi kalau lembaganya kurang disukai, terus kelakuan kita jelek lagi, tambah rusak lagi. Terima kasih telah menonton. Dan banyak yang salah persepsi publik itu terkait anggota DPR. Banyak hal ya, misalnya sebuah keputusan gitu. Publik kan tidak tahu bahwa di dalam itu terjadi pertarungan juga antar fraksi. Di dalam fraksi sendiri, orang per orang itu juga bisa berbeda gitu loh. Dalam konteks apa? Membahas undang-undang, kemudian mengawasi pengawasan terhadap fungsi pengawasan itu, itu juga bisa beda antar orang antar fraksi. Terhadap kalau di komisi 2, ya mitranya kan KPU, Bawaslu, Seknek, SESKAP. Kalau di komisi 3, ya polisi, CAKSA. Dalam fungsi pengawasan pun juga ada debat gitu. Yang publik itu seolah-olah itu ditiadakan gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian tidak sampai ke publik. Kalau menurut saya, ada memang beberapa anggota DPR yang kemudian ditangkep KPK, itu yang kemudian bisa membuat persepsi publik tentang lembaga DPR ini menjadi jelek gitu loh. Oleh kelakuan 1-2 orang. Padahal banyak-banyak yang benar-benar serius ya. Bahkan tidak hanya soal membahas undang-undang, fungsi pengawasan pun banyak yang. Di komisi 3 kan sering nerima pengaduan juga, RDPU. Kayak kasus Mekarta, karena ada juga yang ngadu ke komisi 3. Itu diserusi juga gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik, itu DPR juga respon secara positif. Tapi itu dalam konteks komunikasi, persepsi publik, itu ketelan oleh, tenggelam oleh kelakuan 1-2 orang anggota DPR. Sehingga disamaratakan gitu. Tidak cuma DPR ya. Kalau kita misalnya, dulu kasus gayus ya. Orang kan kemudian menyamaratakan pajak itu seolah-olah *** gitu. Sampai naik metrum ini, kalau turun di gedung pajak itu, gayus-gayus gitu. Sampai segitunya. Tapi kan enggak semua orang pajak seperti gayus. Banyak yang baik, banyak yang pajak sampai naik perahu kecil gitu, untuk ngurusin pajak di pelosok-pelosok. Itu enggak muncul gitu. Enggak ada di persepsi publik. Yang muncul kan itu tadi. Sama dengan anggota DPR gitu, menurut saya. Ada yang 1-2 yang korup ya, yang kemudian pemberitaan terus-menerus. Ada kelakuan 1-2 anggota DPR yang tidak baik, itu dikapitalisasi terus, sebenarnya nempel di publik gitu. Sebenarnya kepecatan, moral hasad, itu ada di mana-mana Pak. Bahkan di tempat-tempat yang terhormat. Bahkan di tempat-tempat yang suci. Ada moral hasad. Tapi kan tidak semua gitu. Termasuk juga ada orang-orang baik, ada orang-orang yang punya integritas, di tempat-tempat yang biasa kita cacimaki gitu. Ada gitu, banyak gitu. Cuman yang muncul itu tadi. Karena kelakuan 1-2 orang, kemudian menjadi persepsi publik itu menjadi jelek. Saya anggota OP juga, Open Parliament. Bagaimana, saya pernah mengusulkan di dalam rapat OP itu, ini harus ada yang mewakili lembaga DPR. yang menyuarakan lembaga. Karena kalau diserahkan ke satu-satu anggota DPR, itu bisa beda pendapatnya. Iya kan? Dalam satu soalan. Membahas undang-undang saja ada yang walk out kan? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi secara lembaga harus ada yang menyuarakan. Yang tidak terpengaruh oleh kepentingan fraksi. Jadi ada yang menjelaskan. Misalnya bagaimana sih proses undang-undang cipta kerja itu misalnya. Itu kan dipenuhi oleh kalau masing-masing anggota DPR, ya memang nggak boleh dilarang juga kan. Tapi itu semakin membuat lembaga ini, persepsinya menjadi jelek. Jadi percaya harus ada yang menyuarakan lembaga DPR-nya. Saya begitu masuk DPR, belum melakukan apa-apa nih. Belum melakukan apa-apa. Itu persepsi sebagian orang, tentu tidak semua ya. Itu sudah kalau saya ngomong, ini omongannya politisi. Padahal saya nggak ada yang berubah. Omongan saya itu dari dulu ya begini gitu. Misalnya. Jadi persepsi itu melekat kepada lembaga di mana kita bekerja. Apalagi kalau lembaganya kurang disukai gitu ya. Terus kelakuan kita jelek lagi gitu. Tambah rusak lah gitu. Yang kedua, kok nggak ada taji tadi. Apa yang dimaui saya punya taji itu seperti apa? Saya harus melakukan apa? Biar saya dibilang punya taji. Saya kan ikut misalnya sikap yang agak berbeda. Saya kan nggak bisa menang sendirian dong. Gitu loh. Kan suara terbanyak. Itu yang orang nggak paham. Kecuali saya di PR kemudian korupsi gitu ya. Bolehlah orang mengatakan itu. Definisi saya nggak punya taji lagi itu, saya harus gimana biar saya dibilang punya taji. Gitu. Ya ini pertanyaan ini. Nggak pertanyaan saya, gimana saya melakukan apa biar? Misalnya gini ya, satu sikap undang-undang ya. Kalau kita nggak sepaham, misalnya ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Enggak ini, tapi misalnya ini. Hukuman mati. Ya kan? Kan ada kelompok yang setuju hukuman mati kan? Ada kelompok yang tidak setuju kan? Nah, kalau saya setuju hukuman mati, maka bagi yang tidak setuju hukuman mati, maka saya dianggap sudah berubah. Bener nggak? Sebaliknya, kalau saya setuju hukuman mati, orang yang setuju hukuman mati akan menganggap saya, oh ternyata dia nggak berubah. Bener nggak? Jadi itu sangat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh apa kasusnya gitu. Itu pasti hari-hari banyak sekali undang-undang cipta kerja, undang-undang macam-macam. Misalnya undang-undang cipta kerja. Kalau saya setuju undang-undang cipta kerja, maka pasti yang demu-demu itu menganggap bahwa pejabat itu sudah berubah. Tapi prosesnya kan nggak begitu, Pak. Gitu loh. Jadi, ya saya nggak terpengaruh itu. Bagi saya, saya menjadi anggota DPR, saya akan melaksanakan apa yang menurut saya itu benar. Dan saya sampai hari ini merasa saya tidak berubah. Apa yang saya perjuangkan ketika saya di Pak Jokowi, ketika saya di KPK, ketika saya menjadi wartawan, itu sama sampai hari ini, menurut saya. Tapi itu tadi kan. Di KPK pun juga banyak yang nggak suka sama saya. Terutama yang saya umumin sebagai tersangka, kan. Pasti saya dibilang bermain, dibilang... Itu, itulah kehidupan, apalagi di Republik Indonesia ini. Semua ada yang jelek, ada yang bagus, Pak. Di semua. Coba lu sebut. Sampai hari ini saya revisi undang-undang KPK. Kalau mau diukur ya. Ketika saya di KPK, ketika saya di Pak Jokowi, ketika saya seleksi pimpinan KPK, saya di DPR ngomong saya nggak setuju revisi undang-undang KPK. Karena saya ngomong begitu, saya nggak dipilih. Itu resiko. Dan Anda nggak akan mati, Pak. Nggak jadi... Gitu loh. Biasa aja. Jabatan itu, Pak. Jangan taruh di hati, Pak. Taruh di tangan. Jadi kapanpun kita melepaskan itu, biasa saja. Saya tidak akan mengkhawatirkan di PAW. Biasa saja. Mau saya di PAW hari ini, besok. Kalau saya dianggap berseberangan dengan partai gitu misalnya, atau dengan ketua umum PD Perjuangan, ya nggak apa-apa. Saya nggak jadi anggota DPR juga nggak partai. Bahasa Jermannya. Biasa saja, Pak. Jadi menganggap orang berupa nggak berupa itu kan dari seberapa banyak pengetahuan kita di sini. Yang kedua, apakah kita itu dengan sikap orang tersebut diuntungkan atau tidak? Kalau orang yang kita dulu mendukung kita ya, terus kita punya sikap yang berbeda dengan kepentingan dia, dia pasti, lu pasti nganggap kita jelek kan? Kalau Anda yang mikirin itu terus, ya jangan jadi apa-apa. di rumah saja. Di rumah pun Anda bisa mati juga. Ada kecelakaan, mati juga. Kan lebih baik mati dalam perjuangan. Terima kasih telah menonton.